Oke selamat malam ketemu lagi di channel youtube Kali ini kita mau bahas satu pertanyaan ya Jadi ini ada pertanyaan di grup kemarin yang nanya Kira-kira kalau dia mau buat usaha fotocopy untuk pemula ya Kira-kira mau cari printernya yang bagus seperti apa Nah kebetulan teman kita ini punya budget sampai 8 juta Nah kalau menurut saya budget 8 juta ini terlalu besar Ya ini udah sangat lengkap banget deh Teman-teman bisa beli printer, bisa beli alat laminasi Terus sisanya teman-teman bisa pakai buat beli alat-alat pelengkap Ya misalnya kertas HVS, terus photopaper Atau mungkin juga belangku undangan Atau alat-alat kebutuhan lainnya untuk menunjang usaha fotocopy teman-teman Jadi dengan budget 8 juta saya rasa gak cukup Maksudnya lebih dari cukup-cukup banget ya Terlalu besar tapi kita akan coba bahas dulu dengan budget yang paling terjangkau Karena kita memang tujuannya ini untuk pemula Nah saya akan mulai dengan 3 printer Yaitu si Canon, Epson dan juga si HP Yang pasti printer yang buat usaha fotocopy Dan juga ya ini pertanyaan juga nih Kalau teman-teman cari printer buat fotocopy Tentukan dulu teman-teman mau ukuran fotocopinya yang A4 Atau bisa sampai dengan F4 atau legal Nah ini ada 2 pertanyaan Dan atau juga bisa yang sampai ukurannya A3 Jadi itu printernya ukurannya skalanya lebih besar lagi Nah sekarang kita akan bahas 2 dulu Yang A4 dan satunya lagi yang ukurannya sampai bisa F4 atau legal Ya untuk fotocopy dan scannya Karena seringkali juga ada yang mau fotocopy ukuran legal Seperti bahan-bahan laporan atau mungkin juga kartu keluarga Atau dokumen-dokumen yang lain itu kadang-kadang membutuhkan ukuran F4 atau legal Nah sekarang kita masuk ke produknya dulu untuk yang printer scan dan copy Ya fiturnya print scan copy dan dia bisa fotocopy atau scan maksimal A4 dulu Ya Canon G2020 atau G2010 terserah yang mana Fiturnya sama print scan copy borderless A4 Jadi dia bisa cetak tanpa kena potong garis tepi atau full page A4 Konektivitasnya USB 2.0 jadi masih pakai kabel Ya ini printer ink tank ya wajib ink tank Dan dia bisa print scan copy USB Borderless juga jadi bisa cetak foto Nah kalau teman-teman pakai printer ini gambarnya kan ada di belak kiri ini Print scan dan fotocopy Nah ini yang tadi saya bilang teman-teman bisa fotocopy Usaha fotocopy warna dan ukurannya itu maksimal di A4 Ya maksimal di A4 karena printer ini flatbed scanner kacanya ini bisa scan sampai dengan A4 Nah yang kemudian yang kedua adalah si Epson L3210 Fiturnya sama print scan copy USB Dia juga bisa fotocopy ya ukurannya juga sama A4 Dan dia juga pakai konektivitasnya USB 2.0 Tapi untuk Epson ini dia borderlessnya 4R Ya borderlessnya 4R beda sama si Canon itu bisa sampai dengan A4 Kalau ini borderlessnya lebih kecil hanya 4R Dan yang ketiga adalah si HP 415 ink tank Ya 415 ink tank ini sama print scan copy Dia bisa ada wirelessnya Nah kelebihannya si HP ini ada wirelessnya Jadi kita bisa nge print dari handphone Dan juga kita bisa scan dari handphone Fiturnya sama basicnya ya Print scan copy borderless A4 Disini bisa cetak full gambar A4 nih Tanpa kena potongan garis tepi Dan dia plusnya lagi ada konektivitasnya dengan sistem wireless atau wifi Oke Nah ini fiturnya sama semua Harganya sekarang berapa? Harganya ini printer mulai 2 jutaan Ya mulai 2 jutaan sampai 2,4 juta Atau 2,5 juta 2 jutaan sampai 2,5 juta Jadi si HP 415 ini 2 jutaan Epson Canon G2020 ini sekitar 2,2 Si Epson L3210 ini sekitar 2,5 juta Ya ini harga update per 28 September 2022 Nah sekarang saya mau ngomongin lagi yang satunya lagi Yang bisa print scan copy Dengan fitur bisa fotocopy F4 sampai dengan legal Jadi ada ADFnya Nah tipenya apa aja? Kita mulai dulu dari si Canon Ya ini saya kasih yang langsung paling lengkap aja Termasinya adalah printer ini bisa print scan copy wireless Ada ADF Ini ADF ya Jadi teman-teman bisa scan dan copy ukuran F4 sampai dengan legal lewat ADFnya Ya kalau kacanya, kalau scanner kacanya itu tetap dia maksimal A4 Jadi kita kalau mau scan fotocopy F4 sampai dengan legal lewat ADFnya Ya jadi ini fiturnya print scan copy Wireless ADF duplex printing Bolak-balik cetaknya Dan si Canon ini ada dual paper tray Jadi dia bisa masuk kertas dari depan dan juga dari belakang Top loading atau rear paper tray Dan juga dia sudah punya konektivitas USB, LAN dan juga wireless Ya sistem tintanya sama, tinta botolan seperti ini Oh iya tadi saya lupa Untuk Canon ini dia punya tinta black itu pigment Ya tinta blacknya ini pigment Jadi gak luntur Untuk si MY nya tetap masih pakai dye Dan printer ini sudah mendukung yang namanya borderless printing A4 juga Ya Tintanya juga anti spill jadi gak bakalan tumpah Semua sekarang sudah anti spill jadi gak bakalan tumpah Dan yang tadi saya sebut ya sudah ada ADFnya ini Jadi ini bisa muat 35 lembar Kita bisa fotocopy Bisa scan F4 sampai dengan legal lewat ADFnya ini Oke ini si Canon G7070 Saya ada si Epson L6270 Nah ini fiturnya sama Jadi kita kalau bandingin produk tuh fiturnya yang sama dulu ya Print scan copy Wireless juga Ada ADFnya disini ya ADFnya ini scanner yang biasa A4 ADFnya tetap bisa F4 dan legal dan dia juga bisa duplex Duplex printing Ada USB Wireless dan juga ada LAN nya Ya ini fiturnya sama Jadi setara dengan si Canon G7070 Yang ketiga adalah si HP SmartTank 750 ini juga sama Ya SmartTank 750 seperti ini modelnya Dia ada ADFnya juga disini ya Ini atasnya ADF juga Print scan copy sama ink tank Dia paper tray nya dari depan Ya top loading paper tray disini Sorry bukan top loading tapi dia front paper tray 150 halaman dari depan Ada ADFnya juga jadi bisa print scan copy Nah ini fiturnya lebih lengkap disini ya Ada print scan copy wireless ADFnya 35 halaman Terus dia juga ada USB dan juga konektivitas dengan LAN Atau networking Ya sistemnya sama Tintanya inteng Tinta botolan kayak gini Ya ini juga Dari HP jadi sama Semua fiturnya sama Jadi ada tiga Si Canon G7070 Epson L6270 dan HP SmartTank 750 Nah untuk harganya kita coba cek ya Oke Canon G7070 sekitar 5 juta Ya Canon G7070 5 juta Sekarang kita masuk ke Epson L6270 Epson L6270 kurang lebih sekitar 6 juta Ya 5998 6 juta Dan yang ketiga adalah si HP SmartTank 750 SmartTank 750 harganya sekitar 4,4 juta Ya 4,4 juta Ya ini dia 4,4 jutaan Ya jadi itu harganya HP paling murah saat ini di 4,4 jutaan Si kedua si Canon Di sekitar Ampir 4,9 juta atau 5 juta Untuk si Epson itu paling mahal Di sekitar 5,9 jutaan Kalau gak salah Ya 5,9 jutaan Epson itu di 5,9 jutaan Betul Nah jadi ini fiturnya udah paling lengkap semua Ya Saya rasa udah paling lengkap Teman-teman kalau pakai printer ini Udah gak usah cari tipe atau Spek yang lain Karena udah paling lengkap semua ada disini Dan harganya itu dari 4,4 jutaan Sampai dengan 6 jutaan Dan juga untuk pakai printer ink tank ini Udah pasti tinta irit Listrik irit Awet Dan juga tintanya pigment Nah oke Jadi teman-teman masih punya duit lebih ya Kalau punya budget 8 juta Dibelian printer yang paling mahal pun Itu masih ada sisa Teman-teman bisa beli alat Alat laminasi Bisa beli kertas HVS Bisa beli kertas foto Karena printernya nanti bisa dipakai Buat cetak Foto Cetak dokumen Cetak undangan Dan lain-lain Jadi bukan cuma buat fotokopi Black Atau fotokopi warna aja Tapi bisa multifungsi Ya Jadi printernya bisa Lebih bagus lagi Untuk cari uangnya Oke itu aja yang saya mau sharing ya Supaya teman-teman Dapat satu insight Satu gambaran Kira-kira Udah tau nih Udah ngerti Pilihan printernya itu Seperti apa aja yang tadi Saya udah kasih informasi